Selamat malam semuanya, terpujilasang buddha, namo buddhaya. Kembali malam hari ini, sesi tanya-jawab atau diskusi, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Soti hotu, namo buddhaya, bante. Ya, baik. Jadi, pasti mengenai meditasi untuk perihal pelenyapan kekotoran batin. Jadi, di sini, selama saya, Pak Baja, dan berlatih meditasi di sini, saya mulai bisa memilah antara kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Begitu muncul kualitas yang buruk ini, itu sati, dengan adanya sati, itu batin jadi terampil memilahnya. Lalu, apakah benar jika saya ingin melenyapkan, istilahnya melenyapkan kekotoran batin ini untuk sementara ya, Bante? Karena ibaratnya masih mengendap gitu, belum lenyap sepenuhnya. Itu dengan cara hanya memperhatikannya. Jadi, ibaratnya seperti orang yang konyol, dia bertingkah aneh, berusaha membuat kita tertawa, tapi kita malah memperhatikannya, melihat saja. Lalu, orang itu malu sendiri dan pergi seperti itu. Ya, sangat bisa. Jadi, memang ada beberapa kotoran batin yang hanya dengan disadari, hanya dengan diperhatikan, itu akan lenyap. Kalau memang bisa demikian, tentu itu juga hal yang bisa dilakukan. Memang biasanya dalam praktik meditasi dianjurkan, apapun yang muncul disadari, termasuk kotoran batin yang muncul disadari. Dan ketika ada kesadaran demikian, seseorang hanya sekedar mengamati, tanpa terlibat di dalamnya, kotoran batin tersebut bisa lenyap. Kekuatannya melemah dan kemudian lenyap. Ibaratkan seperti seorang pencuri yang masuk ke rumah, kemudian kepergok, sama Tuhan rumah. Dia akan lari. Jadi, belum diusir, sudah lari. Dalam kasus-kasus kotoran batin tertentu, memang bisa demikian. Dan kalau dengan cara sekedar penyadaran, itu bisa dilenyapkan, ya bisa dilakukan. Akan tetapi, kalau ternyata kotoran batin tersebut begitu kuat, walaupun disadari banyak kali, tetapi tetap muncul. Nah, disitulah kita harus menggunakan cara lain. Salah satunya adalah dengan cara perenungan. Nah, sehingga disini berbagai macam cara bisa dilakukan. Tetapi, tidak semua kotoran batin bisa dilenyapkan dengan satu cara. Apapun caranya, silakan. Selama kotoran batin itu bisa lenyap. Ya, begitu ya. Ya, silakan. Selamat malam, nama budaya Bante. Ya. Saya ingin bertanya mengenai hal yang tadi siang Bante paparkan, bahwa kita harus membersihkan apa yang sudah lalu, dan juga tidak mengejar masa yang akan datang, melainkan memperhatikan masa kini dengan seadanya. Saya izin bertanya Bante, bagaimana cara kita menerapkan hal tersebut ketika kita harus merencanakan masa depan atau belajar dari masa lalu. Dan juga saya ada pertanyaan lain, Bante, terkait mengapa seseorang bisa memiliki gangguan mental yang ia hidap sejak lahir. Kira-kira karma buruk apa yang diperbuatnya? Dan juga apakah mungkin orang-orang seperti yang mengidap idiot atau autisme mencapai kesucian di kehidupan ini? Sekian, terima kasih Bante. Berkenaan dengan praktik kita hidup saat ini, kita tidak berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun berharap banyak terhadap yang akan datang, itu sebenarnya lebih mengacu kepada praktik yang lebih intensif. Artinya kalau kita mempraktikkan meditasi yang memang intensif, dua hal, yaitu berpikir tentang yang lampau dan yang akan datang, memang harus segera disadari kembali ke saat ini dan sekarang. tetapi bagaimana mungkin dalam kehidupan kita kita bisa betul-betul hidup saat ini? Sementara pikiran kita juga apalagi sebagai seorang rumah tangga misalnya, juga harus berpikir tentang yang akan datang, harus punya perencanaan tentang yang akan datang. Dan pikiran-pikiran yang lampau juga tidak bisa dihindari. Lantas bagaimana kita bisa menghandle dua hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kalau seseorang sudah terbiasa untuk hidup saat ini, memang ada kalanya batin akan kembali ke masa lampau. Tetapi karena dia terbiasa dengan hidup saat ini, walaupun batin kembali ke masa lampau, dia tidak karena itu kemudian terseret berlarut-larut dengan masa lampau. Apalagi sampai memunculkan kotoran batin hanya karena pemikiran atau ingatan terhadap masa lampau. Masa lampau masih diingat, tetapi kemelekatan terhadap masa lampau itu tidak akan muncul ketika seseorang batinnya terlatih. Kemudian bagaimana dengan masa mendatang? Seseorang tentunya akan ada perencanaan tentang masa mendatang. Tetapi kalau dia terbiasa dengan hidup saat ini, kalaupun muncul pemikiran tentang masa mendatang, dia tidak terseret terhadap pemikiran masa mendatang sampai memunculkan kecemasan, memunculkan kegelisahan, memunculkan ketakutan, dia tidak sampai terseret ke sana. Karena apa? Dia tahu bahwasannya dengan kebijaksanaan yang akan datang, tidak semua pasti akan dapat diperoleh. Apapun harapan yang kita inginkan berkenaan dengan masa mendatang, karena seseorang terbiasa memahami bahwa hidup itu adalah tidak kekal, segala sesuatu adalah tidak kekal, kalaupun seseorang berpikir tentang yang akan datang, dia tidak kemudian melekati masa mendatang bahwa yang mendatang harus sesuai dengan keinginannya. Tapi dia akan fokus dengan apa yang sekarang terjadi, mengupayakan yang sekarang yang harus dilakukan, dan masa mendatang itu tidak akan menjadi sebuah, katakan kemelekatan bagi orang demikian. Kalau dengan apa yang dilakukan sekarang yang terbaik, ternyata yang akan datang memang ia mendapatkan yang terbaik, itu sudah sewajarnya. Tetapi kalau kemudian sekarang melakukan yang terbaik, yang mendatang kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang sekarang dilakukan, dia tidak akan karena itu kemudian menderita. Karena dia terbiasa dengan memahami segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah orang yang hidup saat ini, dia akan semakin sadar bahwa apapun yang dia lihat, yang dia alami, itu sifatnya adalah tidak kekal. Dan dia pun juga bisa mengaplikasikannya, tidak hanya berkenaan dengan masa sekarang, yang akan datang pun juga mempunyai ciri, mempunyai karakteristik yang persis sama, adalah tidak kekal. Orang demikian tidak akan kemudian menderita, hanya karena kemudian apa yang menjadi harapan tidak tersapai. Jadi orang yang terbiasa dengan hidup saat ini, pemikiran tentang yang lampu masih ada, tetapi tidak menimbulkan kotoran batin, tidak menimbulkan semacam misalnya trauma. Pemikiran yang akan datang tetap ada, tetapi dia tidak melekati bahwa yang akan datang harus sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu yang kenapa meditasi dengan hidup saat ini itu penting. Orang akan lebih fokus dengan apa yang sekarang saat ini sedang terjadi. Tetapi tidak kemudian seluruhnya terbebas dari yang lampu ataupun yang akan datang. Demikian ya. Oh ya. Memang tidak disebutkan mengenai perbuatan apa yang menimbulkan seseorang dilahirkan dengan kondisi gangguan mental atau katakan tidak memiliki kecerdasan. Tetapi secara umum ada anggapan bahwasannya seseorang yang dulu suka bermabuk-mabukan. Nah, orang demikian ketika dilahirkan lagi terlahir dengan kondisi di mana dia tidak memiliki kecerdasan. Nah, itu ada anggapan demikian. Tetapi ada satu khutbah yang mengatakan mengenai seseorang yang tidak punya kecerdasan dalam artian bukan gangguan mental seperti orang gila. Tetapi yang tidak punya kecerdasan salah satu penyebabnya adalah ketika orang demikian tidak mau bertanya. Bertemu dengan orang bijaksanawan tetapi dia tidak mau bertanya. mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Dan karena dia tidak bertanya sebagai dampaknya tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Bahkan dalam kehidupan mendatang dia akan terlahir dengan kecerdasan yang kurang. Jadi artinya orang yang memang tidak mau bertanya kepada yang bijaksanawan tidak mau belajar tidak hanya sekarang saja dia menjadi bodoh. Bahkan akan dibawa di kelahiran yang akan datang. Dan itu yang disampaikan dalam khutbah Sang Buddha. Tetapi harus diingat pula bahwasannya apapun yang kita alami tidak semuanya disebabkan karena karma. karena perbuatan. Karena ada faktor-faktor lain yang juga menyebabkan keberadaan kita. Karma bukan satu-satunya. Bukan klausa brima. Karma itu hanya salah satunya. Karena kalau kita berpikir bahwa karma satu-satunya hukum padicak samupada tidak berjalan di sana. Dalam hukum padicak samupada bahwa sesuatu munculnya itu bersebab sebabnya tidak hanya satu. Banyak sebab. Maka keberadaan kita sebagai manusia apapun yang kita alami tidak semua disebabkan karena karma. Karena perbuatan. bisa karena makanan. Bisa karena iklim. Bisa karena pikiran itu sendiri. Jadi tidak satu-satunya. Kalau misalnya seseorang terlahir dengan kecerdasan yang atau katakan dengan istilah idiot kan bisa juga memang karena orang tuanya. Orang tuanya yang memang ketika ibunya mengandung dia juga mabuk-mabukan dia mungkin mengkonsumsi drug sehingga ketika anaknya dilahirkan menjadi cacat bahkan bisa menjadi idiot. Bisa demikian. Dan artinya tidak hanya sekedar karma saja. Ternyata yaitu fisik dari ibunya juga memengaruhi. Artinya makanan juga memengaruhi. Begitu ya. iya silahkan. Ini atau sana. Yang ini iya. Namo budaya Banti. Iya baik. Pertanyaan saya singkat Banti. obyek pernafasan yang dominan yang tidak terpengaruh apapun setelah itu dirawat melekat apakah itu kemelekatan? Setelah dirawat dirawat agar setiap saat itu bukan sebuah kemelekatan yang dimaksud. Maksudnya bukan kemelekatan yang sifatnya merugikan. Ada tiga hal keinginan. Kenapa semangatan keinginan? Karena keinginan ketika itu adalah negatif yang kemudian memunculkan kemelekatan. Nah disini ada tiga keinginan. Yang pertama adalah keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Kamacanda. Yang kedua adalah keinginan yang berkenaan dengan hal-hal yang sewajarnya orang menginginkan. Katu Kangyata canda. Seperti misalnya ingin makan, ingin minum, ingin beristirahat, ingin BAB, ingin buang air kecil. Yang ketiga adalah keinginan yang berkenaan dengan dhamma. Tiga keinginan atau disebut dhamma canda. Keinginan yang pertama memang harus hati-hati. Karena keinginan yang pertama yang berkenaan dengan ingin menikmati kesenangan indrawi itu dipastikan berasosiasi dengan kotoran batin. Itu yang bahaya. Yang harus kita waspada di situ. Keinginan yang kedua sebenarnya semua orang memiliki orang baik ataupun yang tidak baik memiliki termasuk adalah Sang Buddha. Sang Buddha juga masih punya keinginan untuk mandi, untuk istirahat, untuk makan, untuk minum. Masih punya keinginan. Tetapi tentu muncul karena kebijaksanaan. Keinginan demikian bisa juga menjadi keinginan yang pertama, ingin makan, makanya harus Kentucky fried chicken. Hanya pas sudah memunculkan keinginan yang berkenaan kesenangan indrawi dan itu baru bahaya. Kalau hanya sekedar ingin makan, itu sewajarnya manusia makhluk punya keinginan dan itu sesuatu yang wajar. Yang ketiga dhamma canda, keinginan yang berkenaan dengan dhamma atau dengan kata lain, keinginan yang berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak merugikan. Keinginan demikian oleh Sang Buddha dikatakan baik dan bahkan harus dimunculkan dan dikembangkan. Termasuk ingin datang ke sini ikut pabaja bermeditasi. Itu keinginan dan itu baik. Dan sekarang adalah pertanyaannya apakah keinginan untuk merafat nafas yang sudah jelas, yang sudah dominan, itu baik atau buruk? Sangat baik. Itu bagian dari dhamma canda. Karena tahu dengan batin bersama dengan nafas, artinya seseorang berada di sini dan sekarang. Batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang, batin tidak gelisah, batin tidak resah. Mengetahui demikian sehingga baik untuk menjaga merawat objek keluar masuknya nafas, itu adalah bagian dari dhamma canda. Dan itu baik untuk dilakukan, bukan masalah. Memang suatu saat segala bentuk keinginan harus lenyap, suatu saat. tetapi untuk sementara waktu keinginan-keinginan yang bermanfaat itu harus ada. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan ketika ditanya oleh seorang pedagang. Bante, kalau memang nibbana pembebasan itu adalah bebas dari keinginan, mengapa ketika seseorang ingin mencapai nibbana itu harus ada keinginan. Kemudian dijawab, Anda seorang pedagang yang biasanya dari kota Saketa menuju kota Sawati. Ketika Anda mau pergi ke Sawati, ada tidak keinginan. saya akan atau ingin pergi ke Sawati. Pasti ada. Tanpa ada keinginan bagaimana dia bisa sampai ke Sawati. Kecuali kalau pas dia tidur digotong ke Sawati. Harus ada keinginan. Tetapi setelah sampai sampai di Sawati, keinginan masih ada tidak? Tidak ada. Karena sudah sampai Sawati. Maka keinginan demikian itu harus ada di awal. Keinginan-keinginan yang baik itu tetap harus ada. Tetapi ketika sudah tercapai ya segedar menyadari. Ketika sudah mau nafas sudah tidak mau dominan lagi harus ada penarikan. Harus ada kekuatan untuk menarik kepada nafas tersebut. Batin ke nafas tersebut. dan di situ sebenarnya ada keinginan walaupun halus. Dan itu tidak masalah dan harus dimunculkan. Begitu ya. Mohon Dami Bante izin bertanya Bante berkaitan dengan meditasi. Ketika memperhatikan nafas itu tepat bagian bawah lubang hidung atau di atas bibir Bante ketika memperhatikan nafas itu lama-kelamaan nafas ini secara harus masih terasa di bagian bawah hidung. Lama-kelamaan nafas ini terasa tidak ada lagi Bante dan rasa masuk dan keluar nafasnya itu sudah tidak berasa. Di sana muncul pemikiran napasnya berhenti begitu Bante. Ketika muncul pemikiran tersebut pada saat itu juga nafas panjang masuk lagi Bante yang panjang begitu. Setelah saya renung-renungkan itu kok pemikiran itu muncul di sana berarti ada ketakutan kekhawatiran itu bagaimana caranya mengatasi Terima kasih Bante Iya ini disampaikan oleh Acarya Buddha Gosa dalam bukunya Visyudhimaga yang bisa kita jadikan sebagai perenungan ketika nafas tidak terasa lagi ada beberapa hal yang mesti kita renungkan yang pertama yang pertama adalah nafas tidak akan muncul ketika seseorang telah mencapai minimal itu adalah jana kedua kalau belum mencapai jana kedua berarti nafas sesungguhnya masih ada berarti jana ketiga keempat dan seterusnya nafas sudah tidak ada kemudian Niruddha Samapati itu adalah konsentrasi yang hanya ada dan diajarkan oleh Sang Buddha sementara petapa lain tidak tidak ada hanya samping niwasannya nasanya yatana itu jelas nafas juga tidak ada yang selanjutnya adalah nafas tidak ada ketika seseorang meninggal sekarang pertanyaannya adalah apakah sekarang saya sedang mencapai jana atau tidak oh tidak ternyata pikiran masih ngrayang kemana-mana berarti nafas masih ada sebenarnya apakah saya mencapai Niruddha Samapati oh ya jelas tidak apakah saya itu sekarang mati juga tidak masih hidup artinya nafas itu masih ada nah bagaimana kita kembali kepada nafas ada sebuah perumpamaan yang diberikan yang diberikan oleh Banti Buddha Gosa yang ini adalah sebenarnya para sesepuh kita memberikan satu cara kenapa ketika memperhatikan nafas kita diajak untuk merasakan sentuhan di sekitar rungga hidung apakah di atas bibir atau rungga hidung biasanya kalau hidungnya panjang atas bibir terasa hidung orang Asia itu pendek-pendek sehingga lebih terasa di bagian rungga hidung kenapa kita diajak untuk merasakan sentuhan di rungga hidung itu dibatkan seperti ini kalau misalnya ada seseorang yang membajak sawah kemudian di tengah hari selesai membajak dan sapi-sapinya dibiarkan untuk mencari makanan kemudian sapinya pergi ke hutan untuk mencari makanan sendiri si pembajak sawah tersebut yang cerdas sudah biarkan jajah sapinya pergi tidak usah dicari dulu nanti ketika waktunya untuk mencari sapi-sapinya dia tidak akan mengikuti jejak sapi tersebut apa yang dia lakukan dia akan langsung pergi di tempat di mana biasanya ketika sapi-sapi setelah makan akan mencari danau atau sungai untuk mendapatkan minuman untuk minum di sana nah di hutan tersebut ada sungai ada danau maka begitu dia ingin mencari sapinya langsung pergi ke danau tersebut atau langsung pergi ke sungai tersebut tidak perlu mencari jejak kaki sapi tersebut nah ketika sampai di danau wah di sana sapinya kelihatan tinggal menarik mengiring sapi-sapinya ke rumahnya nah seperti itu sama dalam kita menggunakan objek keluar masuknya nafas kita merasakan sentuhan di sekitar ruga hidung supaya nanti ketika nafas semakin halus halus dan halus dan kemudian seakan-akan tidak ada nafas lagi kita tidak usah mencari-cari berpikir-pikir nafasnya di mana kemudian muncul ketakutan tetapi kita langsung merasakan sentuhan di sekitar ruga hidung itu saja begitu kita merasakan hidung kita sebentar kemudian nafas akan terlihat lagi akan terasa lagi nah seperti seseorang pembacak yang langsung pergi ke danau untuk mencari sapi-sapinya nah demikian pula begitu nafas itu terasa hilang langsung merasakan sentuhan hidung sebentar kemudian nafas akan terasa lagi begitu ya iya 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 terima kasih bantislah malam ada dua pertanyaan bantih yang pertama terutama setelah kita mempelajari tentang meditasi kemudian kalau kita kembali ke dunia perumah tangga Bante terutama di kalau misalnya kita melatih konsentrasi melatih kesadaran di dalam retret itu saya rasa jauh kita lebih mudah Bante ya karena memang kondisi situasi dan ini mendukung bagaimana kalau misalnya kita setelah ini kita pulang di rumah kita sebagai rumah tangga kita melihat lingkungan kita Bante jadi seperti di masyarakat seperti itu tentu akan banyak yang kita lihat ketidaksesuaian ataupun hal-hal yang menurut kita itu tidak benar misalkan melanggar lampu-lampu merah kemudian kita diserobot antrian dan lain-lain seperti itu Bante kalau di luar nah kalau di dalam rumah tangga juga misalkan kita di rumah tangga kita sebagai kepala keluarga kita mengatur keluarga kita kemudian kita melihat anak-anak kita yang misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan seperti itu Bante maunya sendiri saya enaknya tidak hormat dan lain-lain apakah kalau disini pada saat retret kita kan sadari kemudian kalau kita merespon itu kekotoran batin kita abaikan apakah kalau di perumah tangga juga seperti itu kita melihat kemudian kita mati Oh kalau kita merespon begini berarti muncul kekotoran batin apakah kita merespon ataukah kita hanya membiarkan saja apa yang terjadi sehingga ya berjalan dengan sendirinya seperti itu Bante tanpa kontrol kita itu yang pertama Bante kemudian yang kedua kalau saya melihat kita belajar meditasi seperti yang tadi siang Bante katakan bahwa sebenarnya meditasi itu bukan cuma duduk saja diam tutup mata tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa kita katakan juga bermeditasi Bante ya baik itu melakukan pekerjaan berjalan dan lain-lain nah kalau misalkan kita sudah mengetahui teori meditasi seperti ini pada saat pekerjaan misalnya Bante keadaan sekarang dituntut kita untuk lebih cepat di dunia sekarang ini segala pekerjaan segala sesuatu itu kita dituntut untuk lebih cepat kalau kita menggunakan teknik-teknik meditasi ini mungkin akan menjadi lebih lambat gitu Bante karena kita harus melihat dulu kita menganalisa kemudian kita memilah dan kemudian kita menentukan apakah kita ini baik atau buruk dan lain-lain seperti itu seperti banyak pertimbangan nah menurut Bante Bante bagaimana untuk penerapannya di pekerjaan seperti itu Bante terima kasih ya memang tidak bisa kita pungkiri kehidupan di luar sana pasti akan banyak hal yang dilihat didengar banyak masalah ketimbang ketika kita berada di sini itu tidak bisa kita pungkiri itulah kenapa kemudian beberapa orang yang melihat demikian akhirnya meninggalkan kehidupan burma tangga menjadi seorang babacita sejak zaman sambura juga demikian ya kita bisa melihat ada beberapa kasus dimana seseorang kemudian setelah mendengarkan dhamma ia berpikir bahwa kehidupan dalam kehidupan rumah tangga itu penuh dengan debu begitu crowded begitu sibuk sulit untuk memperhatikan dhamma yang begitu bersih putih seperti kerang tetapi kehidupan babacita seperti open space seperti ruang terbuka dan mudah untuk memperhatikan dhamma dan memang itu tidak bisa kita pungkiri tetapi bukan berarti kehidupan rumah tangga juga tidak bisa memperhatikan dhamma walaupun lebih sulit tetapi masih bisa memperhatikan dhamma dan apakah yang diperhatikan dalam konteks meditasi sebagai rumah tangga dan juga sebagai seorang babacita berbeda atau sama tetap sama artinya bahwasannya ya apapun kotoran batin yang muncul itu harus diupayakan untuk dilenyapkan tetapi bukan berarti praktek dhamma ini praktek pengembangan batin ini seseorang itu menjadi pasif justru melenyapkan kotoran batin ini adalah agar hal-hal yang baik itu muncul seperti satu adalah yang kemarin juga saya sampaikan sang Buddha menyampaikan ketika ada seseorang yang mencela saya mencela dhamma mencela sangga ya sang Buddha berkata demikian jangan karena itu kalian para siswa menjadi marah menjadi benci menjadi tidak suka karena kemarahan kebencian ketidaksukaan itu adalah rintangan batin maka lepaskan kemarahan tersebut tetapi bukan berarti kemudian diam di situ ketika waktunya tepat sang Buddha juga meminta kepada para siswanya untuk menunjukkan kepada orang yang tadi mencela bahwa yang dia lakukan itu tidak benar dalam kehidupan kita juga sama bukan berarti kita melenyapkan kotoran batin kemudian kita diam membiarkan apa yang ada di sekitar kita terjadi dan walaupun itu buruk dibiarkan tidak demikian kalau demikian halnya ya artinya sang Buddha setelah mencapai pembebasan tidak mengajarkan dhamma kan tetapi sang Buddha karena kasih sayang yang terhadap manusia terhadap makhluk walaupun beliau sudah terbebaskan beliau masih mengajarkan dhamma dan kita pun juga sama yang memang harus kita handle pertama itu tidak lain adalah diri kita menenangkan batin kita memberbaiki diri kita kemudian kita share ke yang lain ke orang sekitar Anda sebagai kepala rumah tangga kepada anak istri kepada orang tua di share dibagi apa yang baik-baik tidak hanya untuk diri sendiri tapi dibagi kepada yang lain nah itu disebut oleh sang Buddha sebagai Sapulisatara ada orang yang dinamai Sapulisa adalah orang yang baik orang yang baik adalah yang melakukan kebaikan tetapi tidak mengajak orang lain melakukan kebaikan tetapi ada juga orang yang lebih baik dari orang baik disebut Sapulisatara adalah orang yang dia melakukan kebajikan melakukan hal yang baik dan dia pun juga mengajak orang lain untuk melakukan yang baik disini juga sama kita memperbaiki diri kita setiap kotoran batin yang muncul kita mengupayakan untuk melenyapkan tetapi kita tidak diam disitu kita pun juga mengajak yang lain dan itu yang harus juga kita lakukan nah yang kedua yang pertama paham ya yang kedua adalah bagaimana dengan seorang rumah tangga mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan dengan serba cepat tetapi di saat yang sama ingin bermeditasi sebenarnya bukan berarti orang yang bekerja dengan cepat dia tidak bisa bermeditasi kalau orang demikian sudah terampil di dalam perhatian terampil di dalam kebijaksanaan perhatian dan kebijaksanaan pun juga bisa bekerja sangat cepat bisa bekerja sangat cepat ketika orang mempunyai meditasi secara intensif ya ada kalanya diajak untuk berjalan pelan-pelan melakukan segala sesuatu dengan pelan-pelan dengan perlu perhatian akan tetapi ketika perhatian tersebut sudah berkembang sudah tajam bahkan ketika dia melakukan pekerjaan dengan normal dengan biasa dia tidak akan kehilangan perhatiannya dan dia tidak akan kehilangan kebijaksanaannya maka diumpamakan oleh sang Buddha bahwasannya ketika seseorang terbiasa untuk merenungkan ini salah satunya anicca, duka, dan anatta sehingga batinya itu menjadi UPK seimbang sampai pada poin dimana orang demikian dengan sangat cepatnya membawa batinya menjadi seimbang seperti seseorang yang menutup mata membuka mata seperti seseorang yang menekuk tangan merentangan tangan begitu cepatnya jadi artinya tidak harus kemudian seseorang itu semuanya dilakukan dengan pelan-pelan baru kemudian dikatakan meditasi kalau itu sudah terampil tidak harus demikian seperti seorang ketika masih kecil ketika baru belajar menulis kan semuanya dilakukan dengan pelan-pelan ya kan menulis A saja sudah sulit banget A, B, C, S, B, Z itu sulit banget baru kemudian berusaha untuk mengeja itu pun lebih sulit lagi baru kemudian mau berusaha untuk membaca I, N, I, Ni, I, B, U, Bu pelan-pelan kan dan ketika orang demikian sudah terampil menulis maka dia bisa melakukan sambil melihat begini sambil menulis dan tidak ada kesalahan karena sudah terampil sehingga disini kalau semuanya itu sudah menjadi kusalah menjadi keterampilan seseorang bisa bersikap sewajarnya bekerja sewajarnya tetapi tetap tidak akan kehilangan perhatian dan kebijaksanaannya maka yang terpenting adalah mengupayakan jajah mengupayakan sampai itu menjadi sebuah keterampilan ya saya kira demikiannya selamat malam Bante saya ada tiga pertanyaan Bante yang pertama di majiman ikaya nomor 4 di situ pada malam pertama malam jaga pertama sang Buddha balik ke melihat kehidupan-kehidupan yang lampau Bante ya dikatakan 91 kalpa tapi ya bener Bante ya? enggak disebutkan oh enggak disebutkan banyak pokoknya gitu ya tapi tidak menemukan awal dari kehidupan tapi ada teori mengatakan bahwa kita berasal dari cahaya-cahaya yang jatuh gitu Bante ke bumi ngambil inti-inti sari bumi gitu oke yang kedua Bante tadi siang Bante cerita tentang seorang arahat yang digigit ular yang batinnya tak tergoyahkan walaupun ia ingin meninggal saya penasaran tentang ular tersebut Bante apakah ada karmanya? ya saya penasaran aja yang ketiga Bante minta contoh penerapan anicca duka anata pada kasus kangen sama seseorang gitu Bante misal terima kasih banyak Bante ya perkenaan dengan jaga malam pertama sang Buddha waktu itu belum Buddha ya masih bodhisattva mencapai atau ya mencapai bube niwa sanu satinyana yang artinya adalah pengetahuan tentang kehidupan-kehidupan yang lampau bube itu adalah lampau niwasa itu rumah rumah yang lampau jadi pengetahuan tentang kehidupan-kehidupan yang lampau rumahnya yang lampau kehidupan-kehidupan yang lampau dan pengetahuan demikian memang sangat luar biasa dimana bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau sampai ratusan ribu sampai berkalpa-kalpa sampai muncul lenyapnya bumi yang disebut sang wadah-wiwadah sang wadah itu adalah mengempis wadah adalah mengembang jadi alam semesta itu mempunyai sifat seperti perut kita kadang mengempis kadang mengembang jadi sang wadah-wiwadah jadi seperti teori big bang yang kita itu alam semesta itu mengempis kemudian terjadi sebuah peledakan besar sehingga mengembang lagi nah sekarang itu dikatakan masih mengembang jadi antara satu planet dengan planet lainnya itu masih saling menjauh dan itu kalau dalam buddhis disebut wadah-wiwadah mengembang nah sang buddha bisa mengingat kehidupan-kehidupan demikian dan disana sebenarnya tidak disebutkan tidak ada awal dalam kutbah tersebut bahaya birawas uta itu tidak ada disebutkan kutbah awal namanya awal mula dari manusia tidak disebutkan tetapi dalam kutbah lain namanya anamat taga sang yuta nah disana sang buddha menyampaikan bahwa memang awal kehidupan makhluk yang dijerat oleh awija dan tanha itu tidak diketahui disebutkan demikian sebenarnya maksud sang buddha adalah agar seseorang ini tidak berpikir-pikir yang lampau karena percuma seberapapun banyak yang diketahui tentang yang lampau itu tidak begitu berguna paling-paling mungkin seseorang ketika punya kemampuan demikian dia tahu bahwasannya oh hidup itu tidak hanya sekali tetapi untuk berpikir-pikir ke yang lampau itu tidak ada manfaat yang besar maka sang buddha mengatakan bahwa kehidupan-kehidupan yang lampau awal mula makhluk ini dijerat oleh tanha dan awija itu tidak diketahui awalnya itu dalam khutbah-khutbah lain nah lantas bagaimana dengan cerita mengenai manusia ini muncul dari tahdi cahaya sebenarnya ini disampaikan di dalam aganya suta yang mana tadi dikatakan bahwa alam semesta itu mengalami sangwata-wiwata jadi sangwata itu adalah mengempis biwata adalah mengembang nah ada suatu masa di mana alam semesta itu mengalami sangwata mengempis dan ketika mengempis kemudian ada kehancuran kehancuran dari bumi yang itu disambung di dalam khutbah sata surya suta kemunculan dari tujuh matahari dan ketika ada penampakan tujuh matahari bumi ini hancur bahkan kalau di dalam visu dimaka yang hancur tidak hanya bumi saja tetapi seratus ribu miliar tata surya itu hancur dan ketika hancur kemudian muncullah kondisi atau priode yang disebut sebagai sangwata alam semesta mulai mengembang lagi dan pada saat mengembang akan kemudian muncul bumi yang baru nah pada saat alam semesta itu mengempis dikatakan bumi ini hancur makhluk-makhluk pada umumnya terlahir di alam Abbasara itu adalah alam Brahma yang diperoleh dengan mencapai jana kedua alam Abbasara makhluk-makhluk sudah terlahir di sana semua secara umum nah ketika bumi ini mulai katakan alam semesta mulai mengembang lagi nah muncullah bumi baru yang pada awalnya bumi ini hanya terbuat dari gumpalan air jadi planet bumi ini hanya semua itu air nah makhluk-makhluk yang dari alam Abbasara ini meninggal dan ketika meninggal terlahir di alam bumi sebagai manusia berupa cahaya jadi tidak memiliki fisik seperti kita jadi makhluk-makhluk awal itu mati dari Abbasara terlahir di alam bumi alam manusia berupa cahaya dan mereka pun juga awalnya tidak makan makanan materi seperti kita makan sup mereka bisa bertahan karena apa? kegiuran maka disebut piti baka jadi makanannya itu adalah makanan dari batinnya sendiri batin yang tergiur itu yang mempertahankan kehidupan mereka dan mereka bisa hidup sampai jutaan tahun berjuta-juta tahun jadi manusia ini salah satu makhluk yang umumnya tidak terbatas tidak terbatas bisa berjuta-juta tahun nah jadi mereka memang lahir dari alam Abbasara tetapi itu adalah hanya satu periode kecil yaitu ketika alam semesta itu sangwata mengembang dan dalam bahaya berawasuta itu nah kekuatan dari bodhisattva melihat kehidupan-hidupan yang lampu itu sampai apa? sangwata sangwata jadi tidak terhitung lagi jadi alam semesta ini mengalami kehancuran muncul lagi, hancur lagi, muncul lagi nah bodhisattva ini bisa melihat dan manusia ini ketika lahir dari alam Abbasara itu juga sebenarnya bukan artinya itu alam Abbasara itu adalah mula dari makhluk tidak makhluk-makhluk yang di alam Abbasara pun juga muncul dari proses kehidupan-kehidupan yang lampau jadi manusia ini tidak berasal dari alam Abbasara alam Abbasara hanya sebagai transit saja sementara kehidupan-kehidupan yang lampu juga sudah banyak dialami ya begitu ya kemudian yang kedua apa? ular ya apakah ada karma ya? ya kalau dia melakukannya dengan kebencian ya tentu itu adalah perbuatan adalah perbuatan yang buruk lalu dia misalnya ya marah pada waktu itu marah dengan arahatnya dengan bikunya nah karena marah kemudian menggigit ya artinya dia melakukan keburukan itu karma yang buruk kemudian yang ketiga bagaimana mengatasi kangen nah ini kangen kan siapa ini orang tua? bagaimana mengaplikasikan anicca, duka, dan anatta? ya renungkan saja bahwasanya sekarang kita ini terpaku dengan satu atau katakan kita itu punya kebiasaan habit habit menciptakan persepsi kekekalan nah kita ini punya habit manusia itu punya habit menciptakan persepsi kekekalan nica contohnya apa? ketika kita ketika kita bertemu dengan seseorang wah dia baik dia menyenangkan mungkin oh dia cantik kan begitu kemudian muncul sebuah persepsi kita mau bangun sebuah persepsi bahwa dia baik dia menyenangkan dia cantik nah begitu sehingga setiap kali kita berpikir berpikir tentang orang yang sama persepsi itu muncul dia baik dia menyenangkan dia cantik setiap kali kemudian mendengar hal yang berkenaan dengan orang tersebut pikiran yang sama muncul nah itu adalah persepsi kekekalan bahwa seakan-akan orang yang kita lihat itu adalah kekal dan tidak hanya berkenaan dengan hal yang baik yang buruk pun juga sama itulah kenapa ada orang yang punya kebencian terhadap orang tertentu bisa sampai bertahun-tahun bahkan bisa sampai mati di bawah karena apa menggenggam persepsi kekekalan bahwa orang itu orang yang buruk misalnya bertemu dengan orang yang telah merugikan padahal kejadiannya sudah satu minggu yang lalu dan kejadiannya hanya sepuluh menit misalnya tetapi kemudian muncul kita membangun sebuah persepsi kekal bahwa dia itu buruk nah setiap kali kita berpikir tentang dia pasti muncul pikiran dia buruk ketika mendengar ada seseorang yang bercerita tentang dia langsung muncul pikiran dia buruk padahal orang tersebut itu sudah berubah setiap momennya dia pas dalam jangka sepuluh menit melakukan kejahatan sudah terus mengalami perubahan dan setelah itu pun juga dia sudah banyak berubah secara fisik dia berubah secara batinnya juga berubah sudah mengalami perubahan dan tidak hanya orang demikian kita pun juga sudah berubah juga tetapi karena ketidaktahuan dan tidak melihat adanya perubahan sehingga persepsi yang kita bangun adalah dia tidak berubah dia buruk dia menyenangkan tidak berubah padahal dia sudah berubah dan tidak terhitung perubahannya nah kalau kita mau merenungkan perubahan demikian sehingga persepsi kekekalan itu tidak bertahan di sana ya akhirnya ada pelepasan ketika kemarahan muncul itu pun juga dilepaskan kenapa? toh dia juga sudah berubah dia berubah saya berubah kejadiannya satu tahun yang lalu mungkin dia buruk memang satu tahun yang lalu barangkali sekarang dia sudah berubah menjadi baik kita berpikir dia tidak berubah ternyata dia sedang bermeditasi misalnya sudah berubah yang baik-baik juga sama ada perubahan juga seperti misalnya muncul rasa kangen karena persepsi yang dibangun adalah dia itu membuat dia itu baik dia itu menyenangkan dia itu memberikan kebahagiaan pada saya nah persepsi kekekalan bahwa dia itu demikian sehingga muncul kemelekatan tetapi kalau mampu melihat bahwa dia itu berubah setiap momennya berubah bukan orang yang sama maka kemelekatan demikian pun juga tidak akan bertahan nah perenungan demikian juga baik untuk kita renungkan ya termasuk yang sudah beristri kan persepsi yang dibangun terhadap istrinya biasanya kan istrinya baik setia kan begitu kan tanpa tanpa disadari itu sebuah kemelekatan sebuah kemelekatan ada semacam persepsi kekal ya dibawa kemana-mana gitu kan maka begitu ketahuan istrinya selingkuh marah kan karena apa persepsi kekekalan tidak melihat bahwa ada perubahan padahal kalau seseorang mencapai anagami bahkan kalau punya istri pun juga dipangsen loh iya kan ada cerita kan seorang rumah tangga pria wisaka wisaka lagi-lagi bertemu dengan sang Buddha mendengarkan dhamma mencapai kesusahan anagami pulang ke rumah biasanya istrinya itu dari lantai atas sudah melampikan tangan gitu kan sebagai sayangnya terhadap si suami ini kan tapi suaminya di hari itu kok diem saja gitu kan kemudian istrinya namanya Dhamadina berpikir wah salah saya apa kok tidak seperti biasanya biasanya kok kelihatan mesra kok sekarang kok seperti dingin begitu mungkin begitu ya akhirnya udah lah nanti saya tanyakan di sore hari nah ketika sore hari ditanyakan apakah ada kesalahan dari dia kepada si suami nah suaminya menceritakan tidak ada kesalahan sama sekali tetapi sekarang sudah tidak mungkin bagi dia untuk hidup bersama dengan seorang wanita artinya harus hidup selibat karena sudah tidak punya kemampuan seorang anagami telah melenyapkan kamaraga jadi sudah tidak punya kemampuan seperti seorang suami terhadap seorang istri nah akhirnya bisa kayak ini bilang kalau kamu punya laki-laki yang kamu sukai bisa kok kamu bisa dengan pria tersebut nanti semua biaya akan saya berikan di vangsen siap tidak vangsen kalau belum anagami ya menderita sendiri ya nah artinya orang demikian bisa dengan sangat mudah melepas tetapi tentu karena kebijaksanaan ya jadi melihat anicah tentunya juga melihat duka karena apa orang yang melihat ketidak kekalan dia pun juga melihat bahwa yang tidak kekal ini kalau dilekati yang membawa kepada penderitaan duka dan karena sesuatu adalah tidak kekal lantas mana yang dianggap sebagai entitas toh ini hanya sekedar fenomena orang yang dikangani juga sekedar fenomena hanya sekedar lima unggukan dan kita pun juga sekedar lima unggukan dan kangen itu sendiri juga sifatnya berubah kangen juga bukan sebagai entitas nah kalau kita bisa merenungkan demikian ya hal tersebut juga bisa diatasi ya begitu ya masih baru beberapa hari lagi kok selesai ya cukup ya karena sudah jam sembilan ya semoga apa yang disampaikan bisa dipahami semoga kita semua maju dalam dhamma semoga kita semua maju dalam pengembangan batin terima kasih terima kasih selamat menikmati